Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fitbrit Bani hadir lagi Kali ini kita akan bikin Molase ya Ikutin terus Cara proses Pembuatan Molase Yang saya buat ya Nah ini teman-teman Ini adalah gula pasir 250 gram Yang kedua Gula merah Saya pakai juga 250 gram Nah nanti Kedua bahan ini Akan kita Panaskan ya Ikutin terus Proses pembuatan Molasanya Untuk gula merah Biar gampang nanti Mencahkan Jadi kita Iris-iris Yang tidak potong-potong Kebetulan Karena molase di rumah Sudah habis Jadi kita bikin Molasanya ya Teman-teman bisa Bikin Molase Seperti Yang saya buat ya Selamat menikmati Nah ini teman-teman Gula merah Gula merahnya Sudah kita Iris-iris Sekarang kita Menuju Pemalahan Ya Yuk Ikutin saya Nah teman-teman Kita nyalain dulu Komponnya Ini gula pasir 250 gram tadi ya Sistem yang nanti Kita gunakan adalah Membuat Gula pasir Menjadi karamel Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Gunakan Api yang kecil ya Teman-teman Kita tunggu Sampai Si gulanya meleleh Nah ini teman-teman ya Kita udah dapat Seperti ini Ini kita terus aduk Kenapa saya menggunakan Api kecil Karena saya pakai ATL biasa ya Jadi takutnya Kalau nanti terlalu besar Apinya Malah jadi gosong Terus Si gulanya Malah Ada Pahit-pahitnya Jadi saya usahakan Untuk menggunakan Api yang kecil Ini teksturnya Sekarang udah Seperti ini ya Ini akan terus kita aduk Sampai semuanya merata Cair Ya Nah seperti ini teman-teman Ya Nanti kita akan Tambahkan Gula merahnya Jadi untuk sementara Kita nunggu dulu Sampai Gula Putihnya Cair Nah ini teman-teman Lihat Gula pasirnya Sudah hampir Cair ya Hampir semuanya Cair Dalam proses ini Kita bisa Masukkan Gula merahnya Kita akan tetap Aduk ya Teman-teman Ini sampai semuanya Mencair Kita akan Aduk Terus Nah ini teman-teman Kita terus Aduk Terus Aduk Nah ini Terlihat Tua ya Jadi agak gelap Ini Kita terus Aduk Sudah kentar Seperti ini Ya Kelihatan Kita tinggal Mematikan Apinya Ya Apinya sudah mati Kita tetap Kocek-kocek Sampai nanti Si Boy-boynya Hilang ya Nah Teman-teman bisa Melihat kan Boy-boynya Sudah hilang Ini adalah Molase yang akan Kita gunakan Nanti Untuk Bahan Campuran Pakan Kelinci Di kandang Teman-teman Kita tunggu Gula Gula Molase Baginya Dingin Nanti kita Masukkan ke Botol Ya Nah Semoga Bermanfaat Ya Teman-teman Nantikan Foto-foto Dan Video terbaru Lainnya Dari Fitbit Bani Ya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa